Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan Pro Liga 2024 hari ini babak final 4 putaran pertama, beserta kelas semen babak final 4 dan jadwal selanjutnya pertandingan Pro Liga 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Pro Liga hari ini babak final 4 putaran pertama, Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi harus kalah 2-3 dari Palembang Bangsumselbabel dengan skor set 25-23, 28-26, 20-25, 19-25, dan 13-15. Di pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro harus kalah 1-3 dari Jakarta Elektrik PLN dengan skor set 23-25, 25-11, 21-25, dan 21-25. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng berhasil menang 3-1 atas Jakarta STN Bin dengan skor set 25-15, 25-21, 21-25, dan 25-20. Berikut ini update kelas semen babak final 4 Pro Liga tahun 2024. Dari kelas semen di sektor putra, di peringkat pertama Lavani Alobeng dengan koleksi 6 poin, Palembang di peringkat kedua dengan 5 poin, Bayangkara di peringkat ketiga dengan 1 poin, STN Bin di peringkat keempat dengan 0 poin. Dari kelas semen di sektor putri, di peringkat pertama Elektrik PLN dengan koleksi 6 poin, Jakarta BN di peringkat kedua dengan 3 poin, Popsi Popol One di peringkat ketiga dengan 3 poin, Enduro di peringkat keempat dengan 3 poin. Jadwal pertandingan Pro Liga babak final 4 putaran pertama, Minggu tanggal 7 Juli 2024. Di pertandingan perteri sektor putri, Jakarta Popsi Popol One versus Jakarta BN, mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putra, Jakarta STN Bin versus Jakarta Bayangkara Presisi, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng versus Palembang Bang Sumsel Bubble, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.